Selamat siang, saya di Besa Kalitengah, Buruan Negara, Banjar Negara. Selamat siang ini, saya tengah berada di salah satu jukuh di wilayah Besa Kalitengah, yang merupakan jukuh terujung. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! satu dukuh di wilayah desa Kali Tengah yang merupakan dukuh terujung kenapa terujung? karena dukuh tersebut berada di tepi hutan kita lihat di belakang saya ini adalah hutan jadi dukuh bengang merupakan salah satu dukuh di wilayah desa Kali Tengah yang terujung yaitu dekat tepi hutan ini hutan di sini, hutan di sini didominasi dengan pohon jati maupun pohon akasia di atas bukit sana ya, ini menurut informasi dari warga sini bahwa di balik bukit di belangsai sana itu ada telaga ikir cembaka, jadi salah satu obyek wisata namun masuk wilayah kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen jadi perbatasan antara Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyaregara dukuh bengang merupakan salah satu dukuh yang masih kekurangan air bersih ya ini pada saat musim hujan itu warga di sini mengambil air dari atas bukit sana kemudian melalui selang atau pralon ya diseluruhkan ke sini di sini di balik ini ada bak ya untuk menampung air tapi kadang juga ada warga yang langsung menyeluruhkan langsung ke rumah masing-masing sekarang tengah musim kemarau kekeringan di mana-mana ya tidak hanya pepohonan atau tanaman yang kering sumur kering sungai juga kering ini seperti ini ini adalah bak untuk menampung air Bismillahirrahmanirrahim jadi air yang diambil dari atas bukit sana diseluruhkan melalui pralon ke sini ke bak sini jadi ini adalah bak untuk menampung air yang diambil dari sumber mata air di bukit sana khusus untuk warga bengang sini RT11 RW2 tapi semenjak musim kemarau ya sehingga keringan di mana-mana pepohonan kering tanaman kering sumur kering juga sungai juga ikutan kering sehingga bak ini pun kering tidak digunakan lagi ya karena air susah ini salah satunya musim kemarau seperti ini ya ini sepertinya untuk menampung air hujan karena kebetulan satu minggu terakhir ini beberapa kali turun hujan ya di dukuh bengang ujung ini ada sekitar 7 atau 8 kakak ini di deretan ini ada 4 rumah kemudian di sebelah sana ya agak mencar-mencar atau agak jauh saya akan menuju salah satu rumah warga di dukuh bengang ujung ini udaranya sejuk sekali disini lihat ini dukuhnya dikilingi oleh bukit yang menghijau lihat bukitnya tinggi-tinggi dengan tanaman yang menghijau sampai sana tuh sehingga tak heran disini udaranya sangat sejuk sejuk banget disini mendatang pun di mas lebih ini dibawah sini ada juga rumah nih lihat ada rumah empat di bawah dukuh bengang merupakan salah satu dukuh di wilayah desa Kalitengah yang terujung yaitu di tepi hutan kita lihat di belakang saya nampak bukit tinggi menjulang ya dengan banyak pepohonan yaitu pohon jati, pohon akasia dan lain sebagainya nampak menghijau meskipun berapa bulan terakhir ini musim kemarau cukup panjang sebenarnya terkeringan di mana-mana seperti tadi suasana pedesaan dari dukuh bengang desa Kalitengah Purwanegara Banjarnegara sampai ketemu lagi di video-video berikutnya tentang suasana pedesaan dan wisata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati